Selama main movie atau di acting, peran apa aja untuk protagonis atau protagonis lebih banyak mana? Banyak kan antagonis. Protagonis juga pernah, cuman rata-rata sih protagonis. Entah, antagonis juga ada, cuman protagonis lebih banyak. Lebih banyaknya protagonis. Cocok kamu protagonis di antagonis. Kok gitu kalau beracting? Enggak, gue mah dulu awal protagonis terus. Aslinya antagonis. Karena gue dendam sekarang jadi protagonis. Tapi kalau Ridwan Ghani tuh lebih enjoy, lebih menikmati perannya protagonis atau antagonis. Apa aja sih, kadang-kadang bosen juga kan kalau baik-baik terus. Iya bener. Kita maunya kulik-kulik namanya, mumpung bisa jadi siapa aja, mumpung bisa jadi tukang apa aja gitu. Mumpung masih diberi kesempatan ya A? Iya Alhamdulillah. Bukan tipikal yang suka milih-milih dengan idealisme kamu untuk memilih peran, untuk beracting? Memilih sih harus gitu. Karena kadang-kadang ada batasan yang kita gak mampu, ada kerjaan yang kita mungkin gak mampu. Contoh mungkin bisa, kita harus fighting yang kita gak bisa. Atau kita ada adegan-adegan yang mungkin gak bisa kita ambil karena permintaan dari keluarga. Kayak gitu. Oh ada permintaan dari keluarga yang gak bisa kamu ambil? Ada. Misalnya apa? Adegan-adegan. Adegan ada apa? Panas? Panas gitu. Lagi masak, lagi masak. Gak terkompor gitu. Oh itu gak boleh sama keluarga ya? Iya film pertama karena aku belum pernah punya pengalaman. Itu aku kecolongan. Ada cuma kissing sih sebenernya. Kissing scene. Cuman ya namanya keluarga berangkat dari keluarga yang cukup. Keluarganya jangan selalu nonton. DJWare setiap kali nonton. Salah bude-bude. Jadi gitu ya kalau mau ngambil peran harus berkomunikasi dulu sama keluarga ya. Mereka juga harus tau ya. Kan soalnya mau dari keluarga besar itu yang terjun ke entertainment cuma di tahun doang. Ridwan Ghani boleh kamu berdiri sebentar. Kali ini kita akan menghadirkan sosok yang kita rasa sih kamu berhutang banyak sama dia. Karena dia adalah sutradara yang pertama kali menemukan kamu. Kemudian dia juga memberikan kamu berbagai kesempatan ya dalam film, sinetron TV. Kita akan hadirkan ya di dia sutradara yang dekat sekali dengan Ridwan Ghani. Silahkan masuk. Bapu sehat Bapu. Bapu sehat Bapu. Bapu sehat Bapu. Baya Baya sehat Baya. Sehat 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 Sehat. Wow Dewi. Iya Baya. Wah ini teman main lama nih. Selamat pagi dengan Bapak Sutradara ya. Iya. Bapak siapa namanya ini Pak? Bapak Suci. Hah? Siapa ya? Pasti Bapu Sanjev ya? Bapu Sanjev. Bapu Sanjev. Suci. Suci Punjabi. Oh Bapak Suci Punjabi. Saya kalau di ruang di lapangan panggilan begitu sama teman-teman. Oh panggilannya Pak Suci. Oh Pak Suci itu sudah berapa lama jadi sutradara ya Pak? Kurang lebih saya hampir mau 50 tahun. Oh. Dulu film pertamanya apa judulnya? Beranak Dalam Kubur.